Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Apa kabar anda hari ini? Semoga semakin sukses, semakin mulia Dimanapun dan apapun kondisi anda Karena kehidupan terbaik itu memang sukses mulia Sukses adalah orang yang empat tanya tinggi Harta, tahta, kata, cinta Sementara mulia adalah Memanfaatkan empat tadi, harta, tahta, kata, cinta Untuk memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar kita Semoga kita semua semakin sukses, semakin mulia Sahabat, saat ini banyak yang konsultasi ke saya Termasuk juga lagi rame di sosial media Marak sekali berbagai kasus serta hubungan rumah tangga Baik itu orang biasa maupun public figure Fenomena ini menjadi rame dibicarakan Karena orang yang bermasalah itu kadang upload di sosial media Sehingga orang yang tidak tahu menjadi tahu Netizen kemudian juga berkomentar dengan berbagai sudut pandangnya Dan memang dari yang saya amati Dari berbagai penyebab retaknya hubungan rumah tangga Ternyata salah satu penyebab utamanya adalah Komunikasi Hal ini sesuai dengan data survei yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Pada tahun 2017 sebelum pandemi Mereka melakukan semacam riset sederhana Dan mereka kemudian menyimpulkan bahwa 22,2 persen responden mengatakan bahwa Komunikasi yang buruk adalah salah satu penyebab utama Mereka memilih bercerai dengan pasangannya Jadi survei ini mengenekaskan bahwa Komunikasi itu memang penting banget ya Untuk menjaga keutuhan rumah tangga Nah Berbagai fenomena yang terjadi ini Dan didukung juga dari data PBS Semakin memperkuat pemahaman kita Bahwa komunikasi adalah Salah satu hal yang sangat vital dalam berbagai aspek kehidupan Termasuk dalam urusan rumah tangga Mungkin selama ini kita mengira bahwa Hanya kekerasan fisik yang dapat menyebabkan luka Yang menyebabkan penderitaan Yang menyebabkan sakit hati Padahal Kekeresan verbal Juga tidak kalah bahayanya Lalu apa dampaknya Bila kekerasan verbal itu terjadi Wah ternyata dampaknya ngeria Setelah saya mempelajari beberapa jurnal Beberapa hasil riset ya Ternyata kekerasan verbal itu Banyak sekali dampak negatifnya Yang ditimbulkan Bisa toxic relationship Emosi seseorang yang kemudian tidak stabil Sehingga orang itu sulit menjadi pendengar yang baik Akhirnya apa Akhirnya masalah-masalah kecil Masalah kecil bisa menjadi masalah besar Dan Yang lebih buruk lagi Ternyata Orang yang terkena dengan kekerasan verbal ini Dapat menjadi Apa namanya Mengalami penderitaan fisik ya Jadi ada seorang dokter Godeliva Maria Mary Dia mengatakan bahwa Kekerasan verbal dapat Menjadi kerusakan atau kematian Pada sel-sel otak Ngeri kan Kelelahan jantung Penyakit lambung Ya Dan Sakit hati itu ya Memang Dampaknya bukan hanya emosional Tapi juga fisik Maka perlu dihindari Untuk kemudian Kita melakukan kekerasan verbal Atau sebisa mungkin Kita juga tidak menjadi korban kekerasan verbal Di dalam rumah tangga Nah maka Gimana caranya kemudian untuk Meminah hubungan rumah tangga Yang semakin harmonis Yang semakin sakinah Mawadah warohmah gitu ya Ada dua pakar nih ya Suami istri ya John and Julie Ya Namanya John and Julie Gottman Ya Dia punya laboratorium cinta di Amerika Salah satu cara Untuk meningkatkan Keharmonisan rumah tangga Itu dengan memperbaiki komunikasi Dan komunikasi yang Perlu diperhatikan Atau diperbaiki adalah Atau yang menjadi Hal yang harus ada Dalam sebuah rumah tangga Adalah ternyata apa Ada yang tahu Ternyata adalah Positive Illusion Artinya apa Kita perlu Menyampaikan Hal-hal yang positif Ya Mengapresiasi Hal-hal yang positif Memberikan penilaian-penilaian Yang positif Ya Kepada pasangan hidup kita Bahkan Positive Illusion Bahkan Namanya Illusion Boleh jadi Di tempat lain Tidak terjadi Atau misalnya begini Kamu adalah wanita tercantik Di dunia Nah Itu kan ilusi Kenapa Karena di luar sana Masih banyak wanita Wanita yang cantik Tapi hal ini Yang kemudian Ternyata Bisa Mengharmoniskan rumah tangga Positive Illusion Jadi Apresiasi istri Kalau Masakannya lagi enak Kalau dia masak Ya Luar biasa Masakan hari ini Ini masakan terenak Yang aku makan Di bulan ini Misalnya Kalau kemudian Dikasih pijetan Ya Allah Pijetanmu itu Mengalahi Nikmatnya Tukang pijet Yang sering dantang Ke rumah Misidin aku Ya Luar biasa Itu Positive Illusion Jadi Sahabat sekalian Ayo kita berlatih Ya Malah Membiasakan Untuk Positive Illusion Atau Kalau toh tidak ada Illusion Ya Hal-hal yang positif Mau berangkat kantor Kalau selama ini Cuek saja Sekarang datengin Aku berangkat ya I love you Itu juga bagian dari yang positif Itu mengharumkan Begitu juga Kalau sudah sampai kantor Ya Sekali-kali laporan Ya Bu Ya Sayang Cintaku Aku sudah sampai kantor I love you Ya Tiba-tiba begitu membuka Komputer Yang muncul adalah wajahmu Jadi rindu sama kamu Ya Itu positif Ya Itu yang pertama Lakukan positive illusion Yang kedua Kalau sudah menjadi korban Atau mungkin Anda Apa Pernah mengalami Kekerasan verbal Maka Anda perlu mengadakan Healing conversation Ya Insya Allah Dengan melakukan Healing conversation Itu dapat membantu Mengobati Hati sahabat sekalian Yang mungkin Terkena kekerasan verbal Ya Apa itu healing conversation Healing conversation Itu adalah teknik Komunikasi interpersonal Yang selaras Dan menyembuhkan Ya Dan komunikasi ini Memang bertujuan Untuk mencapai hubungan Yang baik dengan orang lain Tanpa menyakiti hati orang lain Ya Dan juga tidak menyakiti hati kita Apa-apa yang perlu diperhatikan Dalam healing conversation ini Yang pertama Kita fokus kepada hal Yang bisa kita kontrol Jadi kan kita Nggak bisa kontrol Pikiran Ucapan Pasangan hidup kita Ya Maka apa yang kita kontrol Yang bisa kita kontrol Respon kita Ucapan kita Pikiran kita Tindakan kita Jadi kita fokus Pada hal yang kita kontrol Jangan kesama pasangan Kita ngomong Hei kamu ngomong gini dong Ya nggak bisa kita kontrol itu Kalau itu yang terjadi Nanti malah memuncak Ya Ketegangannya Sudah kita kontrol Oke Dia memberikan ini responnya Kita yang bisa mengatur respon Nggak apa-apa deh Ya Ini menguatkan saya Untuk semakin bersabar Ya kan Oke Ini latihan saya untuk tenang Saya tidak akan langsung berkomentar Terhadap apa yang diucapkan Jadi Fokus pada hal-hal yang kita bisa kontrol Respon kita Ucapan kita Pikiran kita Tindakan kita Ya Itu yang pertama Yang kedua Fokus kepada hal-hal yang positif Ya Jadi kalau lagi diskusi Ya Sama Pasangan hidup kita Perbanyak hal-hal yang positif Yang lebih muncul Lebih banyak muncul Ya Apakah kalau ada hal negatif Nggak boleh di Komentari Ya boleh Tapi itu porsinya Nggak besar Dan disampaikan juga Dengan bahasa yang positif Akan lebih baik Kalau begini Kamu kok begini-begini sih Itu berarti menyerang Menyudutkan Maka Ayo kita fokus Kepada hal-hal yang positif Yang ada dalam pasangan kita Ya Selain fokus kepada hal Yang bisa kita kontrol Fokus kepada hal-hal yang positif Jangan lupa Fokus mendengarkan Jadi kalau kita ngobrol Dengan pasangan kita Fokus Dengarkan Jangan sambil main handphone Jangan sambil nonton TV Atau melakukan aktivitas lain Fokus mendengarkan Ya Ya Dan ketika mendengarkan Apresiasi perasaannya Dan ketika sedang mengungkapkan Jangan dikritik Jangan dipotong Jangan dinasihati Karena orang yang sedang mengungkapkan Emosi-emosi yang mungkin itu negatif Ya Kalau dikritik Dia tambah marah Dinasihati Tidak mempan Dipotong Pembicaraannya itu menganggap Kita tidak menghormati perasaannya Maka Fokus mendengarkan Dengan mengapresiasi perasaannya Ya Jangan mengkritik Atau menasihati Ya Karena itu Membuat kemudian Suasana malah jadi Tegang gitu ya Dan yang terakhir Tentu fokus Kepada pertumbuhan bersama Setelah diskusi Ngobrol kesana kemari Ya Maka Ayo setelah ini Apa yang perlu kita lakukan Untuk kita sama-sama tumbuh Apa yang perlu kita lakukan Setelah ini Supaya kita semakin bahagia Apa yang perlu kita lakukan Setelah ini Semakin kita mesra Ya Ada kata semakin Semakin mesra Semakin bahagia Semakin happy Itu Fokus pada pertumbuhan Yuk kita action ya Action apa yang bisa kita lakukan Untuk kita semakin bahagia Semakin bertumbuh Semakin menyayangi Semakin saling memahami Dan sebagainya Dan mudah-mudahan Kalau tip ini diterapkan Ya Anda tidak termasuk Orang yang sedang ramai Di sosial media Atau yang curhat kepada saya Tentang Keretakan rumah tangga kita Semoga keluarga Sahabat sekalian Semakin Harmonis Semakin Sakinah Mawadah Warahmat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih